Sepinter-pinternya, secanggih-canggihnya kalian hidup di dunia ini, yang Anda alami dan Anda ketahui hanyalah yang Anda peroleh dari sejak lahir sampai Anda mati. Ilmu ini tidak bisa Anda kasih ke anak Anda nanti, karena yang mereka hadapi lain. Sama dengan orang tua kita, sepinter-pinternya dia, secanggih-canggihnya dia, yang bisa diberikan kepada kita adalah ketika dia lahir sampai dia mati. Dia tidak pernah membayangkan bahwa akhirnya kita menghadapi gadget yang setiap hari kita main jempol di situ. Jadi orang-orang tua dulu kita tidak pernah membayangkan bahwa akhirnya kita punya menteri namanya Nadiem. Tidak pernah, ya kalau orang tuanya masih pada muda ya, tapi kira-kira begitu. Jadi tidak bisa 100% kita mengandalkan nasihat orang tua untuk kita menjadi bekal menjalani hidup ini. Itu kuncinya yang ingin saya terangkan. Jadi kita harus belajar sendiri dari sejarah itu. Sama dengan nanti kita. Kita sekarang, gini saya ingin ngasih ilustrasi begini sebelum nanti kita yang jawab ya. Saya ingin ngasih ilustrasi begini. Barangkali mahasiswa di sini atau saya itu masih membayangkan kalau komputer itu adalah kelanjutan dari mesin ketik. Sama dengan yang masih membayangkan film sekarang yang dalam bentuk digital itu kelanjutan dari celluloid. Ada yang bayangkan ya, yang dulu kita motret-motret, ada Fujifilm, afdrek, cuci cetak dan sebagainya gitu ya. Kan sejarah itu. Ada kan kelanjutannya, tapi ada yang masih membayangkan itu, ada yang tidak. Saya kasih contoh saja yang tadi, yang mesin ketik tadi. Ada sebagian di sini yang masih membayangkan bahwa komputer itu adalah kelanjutan dari mesin ketik. Karena kaedahnya memang mirip, mesin ketik sebelah jari dan sebagainya. Muncullah keyboard komputer itu. Ya kan, kan sama susunan hurufnya. Muncullah monitor itu, sehingga di benak kita itu adalah kelanjutan dari itu. Ya kan, lalu perkembangan komputer itu kan macam-macam. Menjadi laptop, menjadi tipis, menjadi apa itu? Handphone, menjadi iPad, menjadi apa dan sebagainya. Nah, ya kan. Itu kelanjutan dari situ semua kan berubah menjadi MOS. Sekarang menjadi touchscreen. Nah, tetapi itu mindset benak kita tidak bisa lepas dari itu. Sehingga psikologis kita, apa segala macam kita kan masih mengacu pada itu. Anak-anak kita sekarang, atau adik-adik kalian yang sekarang SD kalau punya, itu tidak mengenal lagi mesin ketik, tidak pernah membayangkan lagi itu semua. Hari ini mereka sudah mahir pakai handphone, semua touchscreen, saat-saat, saat-saat, oh lebih pintar mereka. Artinya di benak mereka tumbuh nanti, itu akan itu mindset-nya. Dan ketika nanti barangkali kita umur atau seburlah kita, jangan bayangkan nanti handphone itu bentuknya. Nonton TV jangan bayangkan itu lagi. Sama dengan orang tua kita dulu tidak pernah membayangkan bahwa kita bisa nonton TV lewat handphone. Atau kakek nenek kita, kan gitu kan. Jangan-jangan nanti cuma ngelamun sudah muncul itu TVRI di sini. Tidak bisa kita bayangkan. Kita kayak telepati gitu. channel RCT ITAP kelihatan. Tidak ngerti kita. Sama dengan hari ini.